Kadang-kadang musibah itu buat saya bukan musibah, sebenarnya anugerah buat saya tuh. Jadi, saya sampai sekarang tuh belajarnya banyak kalau misalkan bicara soalnya namanya bisa dibilang kegagalan ya. Makanya bener, gak ada kegagalan kita gak mungkin jadi orang gitu loh. Terkadang hidup akan membawa kita melambung ke atas. Tapi tak kirang pula, kita bisa meluncur jauh ke bawah. Dari seorang Mbak Im Wong, kita bisa belajar bahwa kesuksesan tidak hanya diperoleh dari kerja keras. Tapi juga ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, karakter, dan integritas. Iya, kerja keras memang bisa menjadi penentu. Milikilah mimpi yang besar dan jangan berhenti sebelum kamu mencapai tujuanmu. Kamu gak akan pernah tahu jika ternyata hanya butuh selangkah lagi untuk mencapai semua itu. Tapi ingat, kerja keras bukanlah harga mati. Kerja keras memang akan membawa kamu ke atas. Tapi karakter mula yang akan membuat kamu tetap berada di sana. Seperti apa masa depanmu? Juga ditentukan oleh siapa lima orang terdekat kamu. Lingkungan yang negatif atau lingkungan yang positif? Pilihanmu akan menentukan nasibmu. Di luar sana akan ada selalu orang-orang yang hanya akan mendekat karena terpikat dengan kesuksesanmu, kekayaanmu, dan juga ketenaranmu. Tapi mereka justru akan menjauh di saat kamu terjatuh. Dan di saat itulah, kamu bisa bijak untuk melihat. Yang mana yang benar-benar seorang kawan? Dan yang mana yang berubah menjadi lawan di saat ada ujian? Di saat itulah, kamu bisa bijak untuk menyadari. Siapa yang mau membantumu berjuang? Dan siapa yang justru membicarakanmu di belakang? Ya, ketika kamu berada di atas, rasanya pasti mudah untuk diterima oleh orang lain. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Dari kisah Baim Wong, kita diingatkan akan satu hal. Ketika semua teman meninggalkanmu, ketika banyak mata seolah menyudutkanmu, ketika banyak suara ingin menjatuhkanmu, Ingatlah, bahwa masih akan selalu ada mereka yang tangannya selalu terbuka dan menerima kamu apa adanya. Dan mereka adalah keluarga. Tidak peduli seberapa bandelnya kamu, tidak peduli seberapa besar kesalahanmu, Tidak peduli seberapa banyak air mata yang mereka tumpahkan untukmu. Tapi mereka akan selalu menjadi tempat perhentian terakhir untuk kamu berteduh dan untuk kamu mengadu. Ya, keluarga adalah anugerah terindah. Dan pastikan, kamu tidak menyanyiakannya. Karena sejauh apapun kamu melangkah, pada akhirnya tempatmu pulang adalah rumah. Jangan biarkan hidupmu semakin jauh dari keluarga saat ada masalah, apalagi jauh dari Tuhan. Seberat apapun cobaannya, kamu harus selalu berserah. Dan biarkan dia yang membantu kamu untuk keluar dari kesulitan. Meski kadang kita juga tidak tahu apa rencananya. Meski kadang Tuhan harus membuatmu terlebih dahulu patah. Tapi percayalah, di balik semua itu selalu ada hikmah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah berserah. Karena musibah bukanlah alas untuk menyerah. Tapi musibah adalah sebuah langkah yang akan menuntunmu kepada anugerah. Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Baim Wong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.